Selamat pagi pemirsa, kedatangan pemimpin gereja katolik sedunia Paus Franciscus ke Indonesia tanpa penyambutan mewah. Kamar sederhana, pesawat komersial, dan kendaraan yang tidak masuk golongan mewah menjadi pilihan Paus Franciscus. Sikap penuh kesederhanaan itu ibarat oasis, oase di tengah gersangnya kebersahajaan kesederhanaan di negeri ini. Itulah keteladanan dari seorang pemimpin yang semestinya bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa, baik di tingkat nasional maupun global. Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di seri ini Rabu 4 September 2024 dengan tema Paus membawa teladan kesederhanaan bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelpon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya, anggota Dewan Redaksi Media Group Indra Maulana. Bung Indra selamat pagi. Selamat pagi Bung Leo. Sehat-sehat Bung Leo? Alhamdulillah sehat Bung Leo juga sehat? Sehat, sehat. Puji Tuhan dan tadi datang ke sini naik mobil mewah? Tidak ya? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Bung Leo nyetir sendiri atau sudah disetirin juga ini? Masih ikut angkutan umum. Berarti teladan kesederhanaan Bung Leo? Tidak, tidak. Kita akan bicara nanti soal bagaimana teladan kesederhanaan itu ditunjukkan oleh Paus. Dan bagaimana kita bisa belajar. Tapi sebelum itu Bung Indra dan pemirsa kita lihat dulu beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini adalah headline media Indonesia terkait dengan kedatangan Paus. Paus datang membawa kesahajaan. Sahajaan ini maksudnya sederhana ya. Ini beberapa teman bertanya, itu memang aslinya sederhana atau ternyata, jangan-jangan bagian dari pertunjukan kesederhanaan katanya begitu. Bagaimana Bung Indra? Tentu saja tokoh sebesar Paus ya, Paus Franciscus ini. Apalagi Paus Franciscus ini memang dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana, bersahaja sekali. Ini tidak hanya saat datang ke Indonesia ya, ini karena kebetulan datang ke Indonesia, bersorotan media-media di Indonesia tentu saja. Walaupun media internasional juga ikut dalam rombongan Paus ya. Memang sejak lama dikenal di berbagai negara yang didatangi, salah satunya di Amerika waktu itu yang datang juga menggunakan, karakternya sama ini Bung Lio. Menggunakan mobil yang umumnya dipakai oleh masyarakat yang didatangi oleh Paus. Jadi mobil yang memang bukan mobil mewah, mobil khusus, tapi memang mobil yang umumnya digunakan oleh masyarakat yang di mana tempat yang didatangi oleh Sri Paus ya. Mobil sejuta umat begitu ya. Mobil sejuta umat, kurang lebih bahasanya seperti itu ya. Kalau tidak salah waktu di Amerika itu fiat apa gitu ya, waktu itu digunakan oleh Paus. Begitu juga ketika datang di berbagai daerah lain termasuk di Afrika. Itu adalah mobil-mobil yang memang mobil sejuta umat kalau bahasa Bung Lio tadi. Nah, teladan inilah yang selalu ditunjukkan oleh seorang Paus Franciscus. Dan kita tahu Paus Franciscus ini adalah tokoh besar, tokoh dunia. Kalau tidak salah dia adalah pemimpin tertinggi, umat katolik yang tidak salah jumlahnya itu 1,3 miliar di dunia ini. Begitu ya, dan kemudian kalau kita ingat juga atau data pernah disampaikan pada tahun 2019 oleh salah satu menteri ya di Vatikan ya. Bahwa asetnya luar biasa besar, kalau tidak salah itu sampai berapa miliar euro gitu ya. Itu di luar aset Bank Vatikan dan lain-lain. Artinya kalau mau bermewah-mewah, mau khusus lah, tidak usah dikatakan bermewah, atau mau khusus. Naik private jet. Private jet. Itu sangat mudah sekali dan itu memang fasilitasnya gitu ya. Tidak perlu disupport oleh sponsor siapapun gitu ya. Nah, itu pasti, tapi dia memilih, beliau memilih. Sederhana. Sederhana tidak menggunakan hal-hal yang bermewah-mewah tadi. Kita harap keteladanan ini juga boleh kita tiru ya, Bung Indra ya. Sebaiknya begitu. Ya, meskipun ada yang mengatakan, ah itu kan bukan orang Indonesia. Orang Indonesia sebenarnya aslinya lebih sederhana lagi katanya begitu. Berarti kalau yang memperlihatkan ketidaksederhanaan mungkin bukan orang Indonesia ya. Baik, kita nantikan nanti perjalanan paus di Indonesia seperti apa. Kita beralih dulu ke berita selanjutnya di halaman 2. Di halaman dalam, di hadian Anda, pemirsa, stop sodorkan program tak realistis. Ini maksudnya terkait dengan pil keada atau seperti apa, Bung Indra? Ya, betul. Ini memang kita memasuki atau di masa-masa pemilihan kepala daerah, apalagi pemilihan kepala daerah yang serentak ya, Bung Indra. Dan ini dilakukan di masa-masa kampanye nanti. Ini diingatkan sebenarnya. Kita ingin mengingatkan bahwa satu sisi untuk para calon kepala daerahnya, dan satu sisi untuk masyarakatnya. Nah, untuk calon kepala daerahnya, ayolah kita belajar dari pemilihan-pemilihan sebelumnya, baik itu tingkat daerah maupun tingkat nasional. Kita sering sekali tuh melihat bagaimana para calon ini hanya untuk menggait hati masyarakat, itu berbicara tentang program-program yang bombastis. Yang pada akhirnya sebenarnya sulit untuk diwujudkan. Nah, kita himbau agar para calon ini berbicara program-program yang memang pro-rakyat, tapi juga realistis bisa dilakukan. Memang realistis itu bukan berarti yang sifatnya biasa-biasa saja. Ada yang bisa luar biasa, tetapi dengan cara-cara ekstra. Nah, sebaiknya ketika menyampaikan program-program yang akan mereka lakukan misalnya, atau kalau misalnya petahannya akan mereka terus lakukan gitu ya, itu diiringi juga dengan alasan-alasan atau cara-cara teknis yang sehingga masyarakat meyakinkan, oh ini masuk akal. Nah, dari sini juga kita ingin mengingatkan juga kepada masyarakat bahwa dalam memilih para kepala daerahnya, lihat saja juga salah satu contohnya adalah bagaimana melihat kampanye mereka, jualan, tanda kutip jualan mereka itu seperti apa? Kalau nggak realistis, kalau nggak masuk akal, berarti ini cuma omon-omon dan ngibul doang. Memang orang Indonesia masih begitu, Bung Inra? Bukannya katanya akan memilih tergantung warna lembaran yang diberikan kepada mereka. Warnanya merah, politik isi tas ini berarti. Iya, biru atau hijau atau yang lain begitu. Iya, sekaligus dalam forum ini kita ingin mengingatkan juga, sudah hilah berpikir seperti itu. Jangan pragmatis ya, Tara. Jangan pragmatis. Kurang lebih seperti itu. Karena nanti masa depan dari rakyat juga yang akan menjadi masalah. 5 tahun kita menunggu hanya gara-gara selembar 100-200, akan menjadi rugi. Oke, kita harap ini sampai juga ya kepada khususnya calon kepala daerah, supaya jangan ngibul kalau kata anak muda sekarang. Jangan ngibul. Kita ke berita selanjutnya di halaman 4, pemirsa masih dari kolom pilkada 2024. Perbanyak kamera pengawas guna tekan angka kriminalitas. Ini maksudnya bagaimana, Bung Indra? Ya, kalau mau sedikit kita hubungkan dengan berita kedua tadi ya, jangan sampai, ini kan dilontarkan oleh para calon kepala daerah di Jakarta ya. Kemarin kita lihat pernyataan Mas Pramono Anung, dan kemudian ada Pak Ridwan Kamil bicara soal bagaimana tingkat kriminalitas di Jakarta itu yang masih tinggi. Dan tentu saja salah satu upaya untuk melakukan pencegahan adalah dengan kamera pengawas, CCTV ya. Yang kalau kemudian di data, sebenarnya datanya keluar sejak 2017 ini, bahwa dibutuhkan sekitar 70 ribu titik. Dan ini memang sudah menjadi proyek yang dikerjakan ya, tapi sampai 2024 ini baru sekian saja, 747 titik jauh sekali. Tidak sampai seribu ya? Ya, tidak sampai seribu. Jadi jauh sekali, sehingga ini yang harus kemudian dikerjakan. Tetapi ya kalau kita hubungkan dengan berita nomor 2 tadi yang kita bahas, Bung Galeo, jangan sampai kemudian ini hanya menjadi janji atau rencana kerja yang diomongkan saat ini saja. Sehingga ketika waktu perjalanannya tidak terealisir juga. Akhirnya ya itu tadi, tidak realistis. Kalau menang nanti terus lupa begitu ya dengan janji-janji politiknya ya? Mungkin ingat, tapi bahasa normatifnya biasa begini, ada yang diprioritaskan lainnya. Oh, berarti dari awal sudah ada niat ngibul juga tuh ya? Kita harap memang soal CCTV ini pasti akan sangat efektif, kalau memang juga yang mengawasinya juga ada ya? Betul, yang mengawasinya ada dan follow up-nya harus ada. Jangan sampai hanya terekam. Kan begini, Bung Galeo, kita sering dengar nggak berita bahwa kalau kemudian ada suatu kejahatan, CCTV-nya tiba-tiba rusak? Oh, iya. Kasian banget ini produsen CCTV sebenarnya ya. CCTV tiba-tiba rusak, CCTV tiba-tiba hilang, tidak aktif, tidak terpasang sekian tahun. Tiba-tiba ya? Ya, ini sebenarnya pada mental penegak hukumnya sih harusnya harus. Bukan CCTV saja yang di... Kita harap bahwa janji-janji para calon kepala daerah benar-benar realistis. Kita ke berita selanjutnya, Pemirsa. Maksud saya langsung ke editorial, Bung Indra dan Pemirsa. Pada pagi ini kembali melihat kedatangan Paus dan diberi judul editorialnya Teladan Kesederhanaan. Teladan itu hanya akan efektif kalau kemudian ditiru oleh yang melihat teladan. Betul. Pertanyaannya adalah apakah memang kita membutuhkan seorang Paus, Franciscus, untuk memperlihatkan kesederhanaan itu? Apakah kita memang kekurangan pemimpin-pemimpin di dalam negeri untuk memperlihatkan kesederhanaan? Atau seperti apa maksud dari editorial pagi ini, Bung Indra? Ya, kedatangan seorang toko besar seperti Sri Paus, Franciscus, ini tentu saja harus digunakan ya. Harus, kita katakan harus dan wajib digunakan sebagai momentum untuk mengambil nilai-nilai yang bisa diambil secara baik. Ada banyak nilai-nilai tentang kemanusiaan, tentang kemudian toleransi, tentu saja ya. Tapi satu hal yang jangan sampai kita lupa adalah nilai-nilai kesederhanaan ini. Kita seringkali bicara toleransi, kemanusiaan, itu seringkali kita diskusikan begitu ya. Dan itu bagus. Tapi jangan lupa nilai-nilai dasar nih, tentang kesederhanaan seorang pemimpin, pemimpin besar. Kesederhanaan kalau datang dari seorang biasa saja yang memang tidak punya akses, itu wajar-wajar saja, Bung Lio. Tapi ketika dia punya akses yang begitu besar, baik kekuasaan, materi, dan lain sebagainya, tapi dia tetap memilih tampil secara sederhana, itu tentu sesuatu yang luar biasa. Nah inilah yang harus digunakan momentumnya oleh kita semua, oleh petinggi-petinggi pemimpin-pemimpin kita, pejabat-pejabat kita, belajar dari seorang paus. Pertanyaannya kan tadi Bung Lio, apakah harus seorang paus yang memberikan tentu? Sebenarnya di dalam negeri kita sudah banyak. Kita lihat Jenderal Hugeng, kita lihat Bung Hatta, dan lain sebagainya. Tapi itu kan yang sudah lama berlalu. Kalau Hugeng sebenarnya kan tidak terlalu lama-lama banget. Ya, tapi almarhum sudah. Itu harusnya menjadi living examples. Ini apa kita sudah tidak punya sekarang ini di Indonesia loh? Ya, untuk menjadi teladan itu, makanya ini berat sekali kan. Apalagi kedatangan seri paus ini, kalau kita harus jujur menyampaikan, ini adalah sebuah tamparan keras. Kalau kita bisa melihat nilai-nilainya secara baik ya. Kenapa tamparan keras? Ketika kita di masyarakat sekarang ini, di saat ini, tiba-tiba ada satu LSM yang melaporkan ke KPK. Melaporkan anak presiden ketika disebut bergaya hidup mewah. Tunjukkan bahwa itu bukan gratifikasi. Kan ini laporan dari Maki, masyarakat nanti korupsi Indonesia kan. Melaporkan kepada KPK-PK pun sekarang sedang mencari. Dan kabarnya memang belum mendapatkan kabar dari anak presiden tersebut. Ini adalah tamparan keras. Karena kan itu cerita tentang bagaimana diduga menggunakan fasilitas mewah, bermewah-mewah, dan lain sebagainya. Meskipun kemungkinan besar itu tidak diniatkan sih ya. Ini dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan. Contoh dari seorang Sri Paus ini bukan diniatkan untuk itu. Tapi ini kan nilai-nilai itu kan bisa kita pelajari dari sesuatu yang kita lihat dan nampak di kita. Kita akan bahas itu, Bung Indra, dan pemirsa inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Rabu 4 September 2024, Teladan Kesederhanaan. Paus membawa teladan kesederhanaan. Tanpa penyambutan mewah, begitu pemimpin gereja katolik Paus Franciscus saat disambut begitu mendarat di Indonesia. Tempat bermalamnya sehingga 6 September mendatang pun terbilang sederhana. Sebuah kamar di Kedutaan Besar Fatikan di Indonesia, bukan kamar berkelas Presiden Suites di Hotel Berbintang. Perjalanan udaranya dari Roma ke Indonesia pun tak kalah sederhananya. Terbang selama 13,15 jam, Paus lebih memilih menggunakan pesawat komersial, bukan jet pribadi. Dan selama di Indonesia, Paus minta diantarkan menggunakan mobil yang dipakai rakyat Indonesia kebanyakan, bukan mobil mewah. Begitulah permintaan khusus takhta suci Fatikan kepada panitia penyambutan di Indonesia. Padahal, Indonesia telah menyiapkan berbagai fasilitas nomor satu sesuai aturan protokoler kunjungan seorang kepala negara. Permintaan itu terang saja bikin kita geleng-geleng kepala. Sebuah sikap sederhana dari seorang kepala negara yang juga pemimpin bagi umat gereja katolik Roma sedunia. Sikap penuh kesederhanaan itu ibarat oasis di tengah gersangnya kebersahajaan di negeri ini. Paus seakan ingin mengajarkan sebuah ilmu universal yang bernama kesederhanaan. Prinsip hidup sederhana itu ditunjukkannya lewat keputusan pertamanya saat menjadi Paus, yakni menolak tinggal di apartemen Paus yang mewah di Istana Apostolik. Pilihannya itu memberi pesan bukan kemewahan, tapi kesederhanaan yang membawa kemuliaan hidup. Paus Franciscus juga menjadi contoh pemimpin yang tak suka akan protokol berlebihan. Protokol-protokol itu baginya justru hanya akan menjauhkannya dari umatnya. Bagi Paus, fokus utama ialah pada pesan yang disampaikan, bukan pada kemewahan upacara atau tampilan luar. Begitulah nilai-nilai yang dipegang teguh Paus Franciscus, dan kita jadi malu dibuatnya. Indonesia yang sempat dikenal dengan rakyatnya yang berperilaku sederhana, kini tengah diterjang wabah pamer kemewahan. Tak sedikit pejabat tinggi, bahkan hingga orang yang tak punya jabatan sekalipun berupaya untuk tampil di media sosial bersama kemewahannya. Paus mengajarkan, kebahagiaan hakiki ialah saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup. Itulah keteladanan dari seorang pemimpin yang semestinya bisa menjadi inspirasi bagi para pemimpin bangsa, baik di tingkat nasional maupun global. Sri Paus memberi teladan tentang otentiknya pemimpin dan kepemimpinan. Saat ia berhutbah, perlunya empati terhadap mereka yang ditimpa kemalangan. Paus pun telah mengerjakan pesan itu terlebih dahulu dengan mempraktikkan hidup sederhana dan menolak kemegahan. Ia merupakan teladan satunya kata dan perbuatan. Jangan sampai lupa, sikap sederhana itu justru datang dari seorang Paus yang terkenal akan pemikiran-pemikiran progresifnya. Sebagai pemimpin tertinggi umat katolik di seluruh dunia, Paus Franciscus mereformasi gereja katolik dan menyesuaikannya dengan perkembangan peradaban, terutama ilmu pengetahuan. Paus juga tak bisa tinggal diam saat ketidakadilan dan penindasan terjadi di depan matanya. Terbaru, Paus Franciscus lantang menyuarakan gencatan senjata dalam konflik Palestina-Israel. Kedatangan Sri Paus Franciscus ke Indonesia juga mesti dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama. Penghargaan atas perbedaan yang menjadi takdir hidup di dunia harus terus digaungkan, guna terciptanya kedamaian. Selamat datang, Paus Franciscus. Jangan lelah untuk terus mengajarkan teladan kesederhanaan dan perkembangan peradaban. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyerahkan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih. Terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia, Pemirsa. Dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Bung Indra, kita mau juga bertanya. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero Maumere Flores NTT, Oto Gusti Madung. Proofoto, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Lerna. Selamat pagi. Pak Oto, kita sedang melihat kehadiran Paus Franciscus ke Indonesia. Perjalanan apostoliknya ini menjadi ramai dibicarakan di Indonesia. Saat terutama sejak terbang sampai mendarat, lalu sampai ke tempat beristirahatnya, kita melihat secara kasat mata, Pak. Menggunakan pesawat komersial, bukan private jet. Menggunakan mobil yang bukan mewah juga kategorinya, duduknya di depan, di sebelah supir, membuka kaca, tidak takut dengan keamanannya mungkin. Lalu juga memilih tidak menginap di hotel, memilih menginap di Kedutaan Besar Fatikan. Pertanyaan saya, Pak Oto, apakah memang ini sesuatu yang bisa rakyat Indonesia, termasuk pemimpinnya, pelajari dan tiru, atau ini hanya sekedar tontonan saja? Kita hanya melihat, wah keren ya, sederhana ya, tapi kita tidak belajar. Bagaimana, Pak Oto? Ya, tentu kita berharap agar apa yang dilakukan oleh Paus Franciscus menjadi teladan untuk kita semua di Indonesia, terutama para pemimpin kita. Memang salah satu kekuatan dari Paus Franciscus adalah cara hidupnya yang sederhana. Dan kesederhanan itu tidak hanya ditunjukkan ketika dia datang ke Indonesia, ya, tapi ketika dia terpilih menjadi Paus, ya, ya, ketika terpilih menjadi Paus, dia menolak untuk tinggal di istana kepausan, tapi di sebuah apartemen sederhana, lalu kendaraan mahal yang dia dapatkan itu dijual untuk dibagi kepada orang miskin, lalu pada hari Jumat, Kamis, putih dia memasuk kaki para, apa namanya, para tahanan di penjara. Dan saya kira kekuatan keteladanan hidup ini bisa menggugah kita, ya, kalau kita punya keterbukaan, terutama para pemimpin kita, untuk melihat dan, ya, merefleksikan apa yang kita jalankan selama ini. Ya, tentu kita paham, ya. Jadi ini mungkin sebuah kritikan sosial juga untuk kita. Betul. Pak Otto, kalau kita melihat, ini kan perjalanan pertama, ya, ke luar Vatikan yang dilakukan Paus Franciscus, dan negara pertama yang dituju langsung Indonesia disebut-sebut bahwa karena Paus juga mengagumi Pancasila yang bisa memungkinkan umat beragama yang berbeda hidup dengan damai di Indonesia. Kalau Anda lihat, apa kaitan kesederhanaan ini dengan perdamaian yang dibawa oleh Paus Franciscus, Pak Otto? Ya, baik. Sebenarnya Paus Franciscus sudah mengunjungi juga sejumlah negara seperti di Timur Tengah, kemudian di Amerika Latin, ya, lalu di Indonesia, ya, Indonesia, Timur Leste, Papua New Guinea, dan Singapura. Ya, tentu Paus Franciscus juga membawa pesan, ya, tentang tolerasi. Dia menulis sebuah dokumen, ya, dengan judul Fratelly Duty tentang Persaudaraan Global yang menggarisbawai pentingnya perdamaian, ya, dan tolerasi dalam sebuah masyarakat multikultural. Dan saya kira Pancasila memainkan peran penting karena Pancasila sebagai sebuah doktrin komprehensif, ya, dia bisa, apa, menjembatani pluralitas yang ada di dalam masyarakat Indonesia ini. Jadi pluralitas itu dilihat sebagai sebuah kekayaan dan bukan alasan untuk konflik. Meskipun ada sejumlah catatan karena cukup banyak kelompok minoritas di Indonesia, baik minoritas etnis, minoritas agama, dan minoritas gender yang suaranya belum didengar oleh negara. Ya, terakhir Pak Otto, kalau Anda melihat teladan kesederhanaan yang diperlihatkan Paus Franciscus, Apakah Anda, apakah kita masih bisa optimis bahwa teladan itu benar-benar juga nanti bisa menular ke orang Indonesia sampai ke pemimpinnya, Pak Otto? Ya, kita berharap dan berdoa, ya, agar teladan kesederhanaan itu bisa kita jalankan, tapi tentu tidak cukup kita hanya melihat apa yang dilakukan oleh Paus Franciscus. Paus Franciscus baru-baru ini mengeluarkan sebuah dokumen tentang pendidikan dengan judul On the Role of Literature Information. Jadi peran, pentingnya peran sastra dalam pendidikan karena menurut dia sastra itu bisa melatih kita untuk punya empati, untuk bisa berkontemplasi, dan menjalin hubungan yang dalam antara manusia. Dan saya kira peran pendidikan itu menjadi penting agar kita menjadi warga negara, menjadi umat peragama yang sederhana. Jadi pendidikan saya kira punya peran penting, meskipun teladan itu sangat penting juga. Kita harap apa yang Pak Otto sampaikan dan kita bicarakan di sini memang benar-benar juga menginspirasi kita semua ya Pak Otto ya, bahwa kesederhanaan yang diperlihatkan Paus Franciscus, Indonesia pun, orang Indonesia pun bisa melakukannya asal mau, termasuk para pemimpinnya. Terima kasih Rektor Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Leda Lero Maumere Flores, Otto Gusti Madung sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Profoto. Pertanyaan besarnya itu, Bung Indra. Pada suatu masa kita pernah juga melihat keteladanan kesederhanaan oleh pemimpin bangsa ini. Dan itu dengan perjalanan waktu, kelihatannya menjadi berubah. Saya tidak tahu berubah atau tadinya memang begitu aslinya. Ada berbagai pendapat. Pertanyaannya, apakah keteladanan kesederhanaan yang diperlihatkan Paus Franciscus berhenti jadi tontonan saja dan tidak mengubah cara hidup kita atau kita memang masih bangsa yang beradab, yang memang masih punya nilai-nilai yang baik, yang mau meniru dan melakukan kesederhanaan? Yang tadi dicontohkan Bung Leo itu kan dulu sempat menjadi ada slogan-nya A New Hope ya, mungkin sekarang menjadi hopeless. Kita tidak tahu. Jangan, manusia hidup dari harapan, tidak boleh tanpa pengharapan. Yang dicontohkan tadi itu loh maksudnya. Tapi begini, Paus Franciscus melihatkan secara jelas kepada kita bahwa yang dimaksud kesederhanaan itu datang dari hati, pikiran, dan perbuatan. Bukan kesederhanaan demi lensa kamera. Oh, bukan tontonan? Bukan kesederhanaan untuk tontonan saja. Bukan kesederhanaan untuk bisa dipilih dalam sebuah kontestasi politik misalnya. Yang dicontohkan oleh Paus Franciscus adalah kesederhanaan yang datang dari hati, pikiran, dan perbuatan. Indikasinya apa? Emang tahu hatinya seseorang. Kan kita pasti itu kan pertanyaan Kristen. Tapi kita lihat konsisten dilakukan. Tadi Paus itu sudah menjelaskan sangat detail dimanapun terjadi. Kemarin saya berbicara dengan Mbak Yeni Wahid juga berbicara soal track record atau rekam jejak Paus Franciscus yang memang kesederhanaan itu datang dari hati, pikiran, dan perbuatan. Karena kalau tidak datang dari hati dan pikiran dan perbuatannya itu hanya demi lensa kamera artinya framing saja, maka ketika sudah mendapatkan akses yang besar berada dalam sebuah kekuasaan, dia akan lupakan semua itu. Dia akan lupakan semua itu. Dan akan menjadi kemudian, ya itu tadi pertanyaan Bung Leo, dulunya ada teladan. Seolah-olah teladan, tapi sekarang kok kayaknya enggak ya gitu ya. Atau sebenarnya dari dulu memang tidak punya nilai-nilai kesederhanaan itu. Nah itu akhirnya kan kita akan berpikir ke sana. Nah sekarang mari kita jadikan momentum apa yang dilakukan oleh, yang dicontohkan oleh Paus Franciscus. Nilai-nilainya bisa kita ambil, oh pemimpin, penguasa harus seperti ini. Karena kalau kesederhanaan itu datangnya dari misalnya rakyat biasa ya, dari pasirnya yang mungkin aksesnya terbatas segala macam. Kesederhanaan itu ya wajar-wajar saja, karena akses dan ininya mungkin terbatas. Karena memang miskin. Tapi karena kayak tadi Paus Franciscus dicontohkan, dia punya istana kepausan, tapi memilih tinggal di apartemen sederhana. Dan sebagainya itu konsisten dilakukan. Itulah yang harus dicontoh dia. Dicontoh oleh kita semua, pemimpin kita, pejabat kita. Jadikan ini momentum. Jangan cuma nanti ketemu, seremonial, bicara tentang kemanusia yang terlalu mengawang-awang, bicara tentang ini. Tapi lupa ada nilai-nilai yang bisa diambil langsung loh. Yang itu mungkin bisa ditegurkan kepada sekelilingnya, jika entah itu kerabat, anak, atau siapa yang ditegurkan. Kalau kita melihat berbagai pemerintahan, Bung Indra, disebutkan ada beberapa masyarakat Indonesia yang kemarin, kan sebenarnya itu hanya sesaat saja ya, turun dari pesawat, lalu menuju ke kedutaan besar Fatikan, itu kan sebenarnya hanya sesaat. Tapi mereka terinspirasi. Beberapa mengatakan, saya malu nih, baik yang memang umat katolik maupun yang bukan, mereka melihat kesederhanaan itu, mereka terinspirasi. Tapi ada yang mengatakan begini, Bung Indra, bahwa orang yang baik, orang yang memperlihatkan teladan kesederhanaan, bisa berubah kalau masuk ke sebuah sistem, yang dalam tanda petik memaksa dia, untuk tidak lagi sederhana, untuk tidak lagi jujur, untuk tidak lagi konsisten, untuk kemudian, ya jadi kehilangan manusiawinya itu. Bagaimana? Ya itu tadi ya, kalau kemudian datangnya kesederhanaan itu tidak dari hati dan pikiran. Tidak jujur? Tidak jujur, itu maka tidak bisa. Karena ingin dilihat, saya ingin dilihat sederhana. Pura-pura sederhana? Saya sepura-pura sederhana, jadi kalau pura-pura itu kan capek. Yang namanya pura-pura, yang namanya framing, itu pasti lelah. Tapi kalau dia dari hati, itu akan dilakukan tanpa memang niatan untuk, atau sedang berupaya ekstra untuk menjadi sederhana, dia memang tampilannya sederhana. Karena memang cara hidupnya sederhana. Cara hidupnya sederhana. Nah, kalau tadi pertanyaan bunga, tadi sangat menarik sekali kepada Pak Uto tadi ya, bahwa apa hubungannya, kemudian dari sisi bisa toleransi dan lainnya. Ketika itu ada dari hati, dia punya akses kekuasaan, dia punya akses materi yang luar biasa besar. Tapi kan itu artinya ketika menjadi sederhana dari hati, dia menekan ego itu, Bang. Ketika ego berhasil didekan, maka orang akan dengan sendirinya itu yang keluar itu output-output yang positif. Bisa menghargai satu sama lain dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang mungkin jangan-jangan susah untuk kita temui di Republik ini, Bu Hidra. Karena konon katanya di Indonesia, kalau tidak show off, maka kita tidak akan diakui. Dan kalau kemudian tidak bombastis, tidak dalam tanda petik ikut bermewah-mewah, maka kita tidak dihormati, tidak diakui keberadaan kita di Indonesia. Nah, di kondisi yang konon katanya seperti itu, saya sih meyakini sebaliknya ya, bahwa masih ada orang-orang yang masih hidup sederhana di Indonesia ini. Bagaimana kita bisa kemudian benar-benar melihat teladan kesederhanaan itu, dan kita menyerapnya, kita memakainya dalam hidup kita, di tengah kondisi yang mengatakan tadi, wah kalau tidak show off, tidak akan diakui. Bagaimana? Itu justru mental yang jauh lebih di bawah lagi ya, Bu Ngelil. Kenapa? Merasa ingin diakui, berarti memang dia belum berada di posisi itu. Masih merasa ingin diakui, berarti memang dia bukan berada di posisi yang seharusnya berarti dong. Memang belum punya isi. Perlu merasa diakui. Ketika dia sudah berada di posisi yang seharusnya, tidak perlu lagi dia perlu diakui, sudah nyata misalnya gitu. Karena konon gini, sebentar, terutama anak-anak muda di Indonesia, katanya, Bu Ngelil, itu terkena dua penyakit. Ada yang pertama katanya FOMO. Fear of missing out. Takut dia enggak keren nih, enggak updated ketinggalan zaman. Lalu yang lebih parahnya lagi FOPO. Apa itu? Fear of people's opinion. Apa kata orang ya? Takut diomongin orang ya. Kalau saya naiknya mobil sederhana yang seperti dipakai Seripaus, ya orang enggak akan melihat saya. Saya harus pakai mobil yang luar biasa mahal, yang miliaran. Nah itu bagaimana? Kalau enggak keren, kalau takut dibilang enggak keren, berarti dia memang masih enggak keren. Kan begitu saja. Kalau dia percaya diri dia keren, kan kenapa harus begitu kan? Itu-itu. Persoalan-persoalan mental itu, yang ini harus dicontohkan oleh pemimpin-pemimpin kita. Dan saya ingin menggaris bahwa itu tadi, Bang Bung Leo. Kesederaan dari hati, pikiran, dan perbuatan itu akan muncul di output-output yang lain. Ketika dia memang datang dari hati dan pikiran, dan kemudian perbuatan secara konsisten, maka output yang lain itu menjadi positif semua. Bisa orangnya toleran, egonya tidak menjadi tinggi. Dan begini, Bang Bung Leo, ketika orang berada di posisi tinggi, dan dia memang kebersahajaannya dijaga, atau kesederhananya terjaga, dan memang itu menjadi hatinya dia, perbuatannya dia, pikirannya dia secara konsisten. Ketika posisi itu dia tidak ada di sana lagi, dia tidak akan takut. Dia tidak akan sibuk memperpanjang jabatannya. Dia tidak akan sibuk mencari jalan untuk berada di posisi puncak itu. Kalau dia masih melakukan itu, baik dengan strategi apapun, berarti dia memang bukan orang sederhana. Baik, kita akan jeda dahulu, Bung Indra dan Bung Indra, tetaplah bersama kami, Editorial Media Indonesia. Segera kembali. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemirsa, namastu bersama kami di Editorial Men Indonesia dan sekarang akan kita dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah tersambung dengan pemirsa Metro TV di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Lewa, selamat pagi Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, Anda melihat teladan kesederhanaan ini? Silakan Pak. Iya, yang pertama saya mengucapkan selamat datang kepada paus di negara Pancasila, negara kebenekaan dan negara yang tidak perlu diragukan lagi toleransi antar umat beragama di Indonesia. Saya ingin menyorot pada dua, Bang Leo. Yang pertama, mungkin pemerintah kecele ya, sudah menyiapkan katakan protokler yang terlalu berlebihan, baik itu penyambutan dan keamanan. Saya kemarin agak ngeri-ngeri sedap juga tuh. Penyambutannya akan sudah menyiapkan selera. Waduh, Indonesia nanti dikira terlalu angker begitu ya. Saat negara kita itu adalah negara yang kemajamukannya tidak perlu diragukan, apalagi paus ini adalah tamu kita. Tamu negara kita harus kita jaga begitu. Yang kedua, menyangkut kesederhanaan. Saya melihat bahwa di saat kita lagi konfus dengan kejadian-kejadian di negara kita yang hidupnya yang bergelibang kemewaan, menggunakan jet pribadi, dan sebagainya datang tamu kita yang mempertontonkan bagaimana beliau datang dengan pesawat kemerdia, kemudian menggunakan mobil yang biasa kita pakai, itu kijang Toyota, kijang, kemudian dia juga tidak nginep di hotel yang berbintang, kemudian dia juga nginep di kedutaan. Ini satu pembelajaran yang harus kita menjadikan, mengatakan belajaran, bahwa ada juga ternyata, kayak sebesar paus ini, masih punya kesederhanaan yang asli ya. Bukan kesederhanaan yang dibuat-buat ketika menghadapi pilka, ada pil persenang sebagainya. Kemudian juga yang dinamakan kesederhanaan itu, tidak ada perubahan. Jangan pada saat belum ada apa-apa, masih jual martabak, biasa-biasa aja tuh. Tapi ketika sudah menjadi anak seorang presiden, menggunakan jenis pribadi dan sebagainya, itu tidak mendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasri Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Bung Indra, jangan berubah ya nanti ya. Dari sekarang juga. Kita akan mendengarkan kembali pendapat dari Pemirsa Metro TV kali ini dari Banten. Ada Pak Rizakti. Pak Rizakti, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV, selamat pagi Bung Leonard Samosir, selamat pagi Bang Indra. Selamat pagi. Pak Rizakti, persisnya dari mana Pak? Kotanya Pak, kalau bisa? Saya dari Tangerang Selatan. Dari Tangsel di Banten. Bagaimana Pak, Anda melihat kesederhanaan yang diperlihatkan oleh Paus Franciscus? Silahkan pendapat Anda, Pak Rizakti. Kesederhanaan dari Paus Franciscus sangat kita patut untuk acungi jempol. Karena Paus Franciscus tidak memakai mobil yang super duper mewah, hotel berbintang, seperti influencer-influencer luar negeri dan dalam negeri, maupun arti internasional. Bahkan, Paus Franciscus sudah memilih untuk nginep di rumah Kedubes Patikan. Itu kesederhanaan yang kita patut kita tidur. Selain itu, humble. Paus Franciscus sangat humble kepada semuanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kedatangan Paus Franciscus di Indonesia. Sekali lagi, selamat datang Paus Franciscus di Indonesia. Terima kasih. Saya Rizakti Amatika Cintaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Rizakti di Tangerang Selatan, Banten. Di belakang Pak Rizakti ada pemirsa Metro TV di Jakarta, Ibu Ong Meihwa. Ibu Ong, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Selamat pagi, Bang Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Ong? Melihat teladan kesederhanaan, terinspirasi kah? Atau cukup melihat dan tersenyum dan gembira, tapi ya sudah hidup saya akan seperti sekarang saja. Bagaimana, Bu Ong? Silahkan, Bu. Selamat datang, Paus, ke negara Republik Indonesia. Dengan kesederhanaan, Paus, kita wajib tiru, Bang Leo. Tapi, mohon maaf ya, Bang Leo, Bang Indra. Pejabat Indonesia itu ingin menunjukkan kebolehan, kesederhanaan. Datang ke negara lain ingin disambut dengan protopeler. Lalu dengan pesawat yang khusus ya. Sedangkan Paus, datang dari Fatikan yang jaraknya begitu ribuan. Iya, jauh. Hanya dengan pesawat komersial. Satu. Kedua, belum jadi pejabat, Bang Leo. Sudah memakai pesawat jet. Loh, itu suatu teladan atau kesontohan bagaimana dengan negara kita yang lagi prihatin ini, Bang? Ya. Hanya pergi ke Amerika memakai pesawat private jet. Komersial, ya. Inilah, Bang. Mudah-mudahan pejabat Indonesia meniru kesederhanaan Tripos. Jadi, jangan menunjukkan kemewahan. Ya. Ibu mengatakan, semoga pejabat Indonesia meniru teladan dari Sri Paus. Memangnya kalau rakyat yang bukan pejabat Indonesia sudah sederhana, Bu, kalau menurut Ibu Ong. Kenapa hanya mintanya ke pejabatnya begitu, Bu Ong? Ya. Jadi, ya rakyat kecil sederhana itu sudah lumrah, Bang Leo. Kenisayaan ya, Bu, ya? Tidak punya pilihan. Tidak ada pilihan. Tapi kalau pejabat, loh kenapa, Bang? Tunggu, aku punya kok. kenapa digunakan. Nah, sekarang kita tinggal berpikir. Kekayaan yang banyak begitu dari mana, Bang? Ya. Kita pikir lah, kita pikir. Jadi, negara kita itu lagi tidak baik-baik aja. Rakyat lagi pada membutuhkan atau makmuran dan sebagainya. Tapi pejabat ini enggak, Bang. Baik. khusus yang dipakai. Oke. Paling sedikit apa namanya, alfad. Mobil mewah lah ya. Oke. Iya lah. Iya, iya. Kalau datang dengan mobil yang sederhana, Bang. Iya, sangat sederhana. Bang Leo, mobilnya apa? Saya naik mobil umum, Bu. Kita sama-sama. Bang Leo berubah. Kita lebih baik yang sederhana, Bang Leo, Bang Indra. Sederhana itu, sejahtera makmur. Iya. Dikintai sama Allah. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ong Mewah di Jakarta. Tiga pemirsa kita mengatakan akan meniru. Tapi menariknya Bu Indra yang tadi dikatakan Bu Ong dan saya tanya, kenapa harapannya terutama dari Bu Ong ya kepada pejabat Indonesia untuk meniru kesederhanaan. Bagaimana, Bu Indra? Ya, itu wajar ya permintaannya kepada ditujukan terutama kepada pejabat. Karena itu tadi, Bang. Kesederhanaan itu akan muncul ketika ada perbandingannya. Maksudnya ketika dia punya akses kuasa, akses materi yang memang menempel menjadi besar, mewah, begitu ya. Tapi dia memilih untuk tetap sederhana seperlunya, sesuai dengan kebutuhannya. maka itulah yang namanya kesahajaan dan kesederhanaan itu. Yang memang asli ya? Yang memang aslinya. Ketika dia memang aksesnya tidak ada, misalnya masyarakat biasa nih, apa yang mau dimewah-mewahkan ya? Memang mau tidak mau dia harus hidup sesuai dengan itu. Jangan-jangan malah kurang gitu kan. Yang betul. Mungkin tidak hanya pejabat ya, tapi kita lihat misalnya tadi disinggung influencer. Nah, influencer ini kan kalau kita lihat yang hedon-hedon begitu kan. Ya, ini yang justru kurang baik juga secara, apa namanya, bagi masyarakat ya. Melihat ada, uh hidupnya hedon sekali dan mewah sekali. Iya kan? Iya. Kemana-mana dengan mobil mewah dan kemudian padahal cuma sekedar ketau ketiwi di layar televisi gitu kan. Iya. Nah, itu ya itu yang menjadi contoh kurang baik. Ini Bung Indra mengatakan begini bukan karena belum punya kesempatan untuk ada di posisi itu-itu kan. Pertanyaan Bu Ong tadi itu lebih kepada Bung Leo. Jadi kalau Bung Leo nanti sudah punya jabatan, punya akses kekuasaan, jangan langsung kemudian yang diminta mobil mewah, Bung Leo, begitu. Ini menjadi menarik karena konon katanya Bung Indra ketika kita bermewah-mewah apalagi dengan cara yang tidak baik apalagi di tengah kondisi sekitar yang juga tidak bisa mewah itu konon katanya karena kurang bersyukur. Apa iya apa tidak kita akan bahas di bagian berikut dan bisa tetaplah bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Bung Indra ada ungkapan yang mengatakan begini lebih baik sedikit harta tapi disertai takut akan Tuhan daripada banyak harta tapi disertai kecemasan. Ini saya melihat lagi ungkapan ini dan saya merasa ini sangat relevan dengan kondisi negara kita kondisi kesederhanaan yang mungkin makin jarang ditunjukkan pemimpin kita dan kita diajari betul dengan nyata oleh kedatangan Paus Franciscus. Pertanyaannya keteladanan ini apakah akan berdampak kepada orang Indonesia baik kita rakyat biasa maupun pemimpinnya? Ya kita harapkan harus berdampak kan begini ada tokoh-tokoh dunia datang ke negeri kita tanpa datang pun sebenarnya kita bisa belajar banyak nilai-nilai itu mungkin jadi gini kesederhanaan itu bukan kita sedang dalam diskusi kali ini bukan maksa pejabat-pejabat kita itu kemudian tampil berlusuh-lusuh berdekil-dekil kemudian jadi susah dan bukan itu tampil sesuai dengan keputusnya tapi tidak hanya dia jagalah juga keluarganya ketika dia menjadi pimpinan tertinggi dia harus tahu nih bagaimana keluarganya harusnya bersikap dan lain sebagainya kita pernah belajar dari contoh seorang mantan kepala kursian yaitu General Hugeng bagaimana ketika anaknya mau mendapatkan sesuatu-sesuapapun dia tolak itu karena itu tidak boleh dia larang anaknya dia mendapatkan hadiah mobil dia tolak itu karena itu adalah gratifikasi apalagi kalau sudah bicaranya konteks hukum jangan sampai seperti itu maka kesederhanaan itu juga bisa dilihat juga kondisi sekelilingnya kalau dia menjadi pemimpin di sebuah kaum atau mungkin sebuah negara melihat ketika kita lihat sekarang ini banyak kelas menengah yang menurun menjadi kelas rentan sebelum kemiskin begitu kan ini kan harusnya kita melihat nih kalau rakyat saya begini kalau masyarakat begini saya harus menjaga lebih baik lagi tidak kemudian malah posting sedang di sebuah pesawat mewah apalagi diduga disponsori oleh pihak tertentu dan pihak luar apalagi dan itu kan dan sekarang menghilang begitu ya dan sekarang kemudian ketika dipanggil menghilang ya semoga hari ini kita sudah tahu ada kabarnya dimana pertanyaan besarnya adalah apa yang bisa memastikan kita meniru keteladanan atau kesederhanaan yang diteladankan oleh Paus Franciscus ini apa yang bisa memastikan itu yang memastikan harus ditiru itu kita hanya bisa berharap kita kan tidak bisa kemudian memaksa hati orang dan sikap orang tapi kan kita akan bisa tahu hasilnya itu apakah efektif tidak itu dari outputnya ketika outputnya dari buahnya ketika nanti pada hasilnya kan tidak hanya pada sederhana tampilan saja tadi saya sebutkan itu bisa berhasil pada toleransi yang semakin tinggi bagaimana menjaga perasaan bagaimana kemudian bertanggung jawab menghormati satu sama lain ketika orang tampil saja sederhana dari hati tadi itu pasti output yang lainnya ikut positif maka toleransi terjaga dan lain sebagainya dan satu hal yang akan menjadi sangat realistis dengan sangat jelas hasilnya apa ketika dia meninggalkan akses itu atau posisi kekuasaan itu dia ya biasa saja tidak ada yang hilang karena selamanya sama kan tidak menggantungkan pada jabatan ya kalau kemudian dia merasa kehilangan dan merasa memperpanjang akses itu atau jabatan itu memang dia bukan orang yang sederhana dan mungkin juga kita bisa berharap bahwa pamer kemewahan keteladanan ketidak sederhanaan itu jangan sampai terus ada karena itu artinya jangan-jangan yang memperlihatkan itu memang tidak bersyukur untuk apa yang dimilikinya itu paling penting itu bersyukur itu kita harapkan itu yang terjadi dan kita sama-sama belajar dari teladan kesederhanaan ini Bung Indra Maulana terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi selamat pagi misalnya kesederhanaan yang ditunjukkan Paus mengajarkan kebahagiaan hakiki adalah saat kita bisa merasa cukup dengan apa yang kita miliki kita bersyukur dan menemukan kedamaian dalam kesederhanaan hidup kedatangan Sri Paus Franciscus ke Indonesia juga harus dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama penghargaan atas perbedaan yang menjadi takdir hidup di dunia harus terus digaungkan untuk menciptakan kedamaian mari kita hidup sederhana karena itu adalah ungkapan syukur kita saya Leonat Samosin mengucapkan terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi 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 selamat pagi